Ratusan kepala desa dan perangkat, Rabu Sya menggerunduk kantor DPRD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mereka menuntut agar pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan alokasi tujuan hari raya atau THR bagi mereka. Mobil dinas ini menjadi sasaran emosi masa yang tergabung dalam ABDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dan PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia Cabang Kebumen. Mereka luapkan emosi karena anggota dewan yang hendak ditemui, malah hendak meninggalkan kantor. Beruntung, polisi berhasil mencegah aksi anarkis masa. Namun beberapa bagian bodi mobil tampak penyok akibat insiden ini. Ratusan penemu ini menggelar aksi di halaman kantor DPRD sejak Rabu pagi. Mereka menuntut agar Pemkap Kebumen memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada mereka. Masa juga menuntut, anggota dewan untuk membuat regulasi THR bagi lembaga non-struktural sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018. Mereka berdalih beberapa wilayah seperti Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, dan Ciamissel memiliki regulasi terkait THR untuk perangkat desa. Anggota DPRD maupun Pemkap Kebumen berjanji paling lambat dua hari ini akan membuat peraturan bupati yang mengatur tunjangan hari raya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa. Lalu saya mendengarkan janji anggota DPRD dan Pemkap Kebumen, Masa membarkan diri dengan tertib. PP 20 2018, tidak hanya PNS yang bisa mendapatkan THR, disitu termasuk lembaga non-struktural. Kami mengidentifikasi bahwa pemerintah desa ini bisa dikategorikan sebagai lembaga non-struktural yang berhak mendapatkan THR. Terima kasih.